Makhluk gaib yang dikenal dalam tradisi Yahudi Dalam Alkitab ternyata juga terdapat hantu dan jin Yesaya 34 ayat 14 tertulis Jin bertemu dengan temannya, hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian Bahkan masyarakat Yahudi mengenal amulet atau jimat Yahudi Amulet digunakan sebagai jimat pelindung diri dari roh jahat atau pegangan tolak bala penyakit Sejak abad pertengahan, amulet dipakai untuk menghalau ayin hara atau mata jahat Nabi Yesaya mengkritik penggunaan amulet dalam Yesaya 3 ayat 18-20 Di Israel ditemukan dua amulet, pertama abad ke-8 Masehi ditemukan di Kibet El Khom, Hebron Yang meminta perlindungan nama Tuhan, IHWH, dan Dewa Asherah Kedua, amulet abad ke-7 di Ketevhinom dengan tulisan berkat imam Saudara dalam buku Encyklopedia Yahudi, Mito, Sihir, dan Mistisisme Rabbi Geoffrey Dennis, penulis buku mengatakan esoterisme Yahudi adalah tradisi okultisme tertua dan paling berpengaruh di Barat Nah, fakta Israel memilih 7 legenda horror mitologi Yahudi untuk Anda Satu Lilith Mitologi Yahudi percaya Lilith adalah istri pertama Adam, yang diciptakan bersama dengan Adam Sementara Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam Lilith dikisahkan meninggalkan Adam karena menolak tunduk dan memilih menjadi pasangan Samael Sang setan besar yang kerap menyerang perempuan hamil dan bayi Sejak abad ke-8 sebelum Masehi, visualisasi Lilith digambarkan sebagai perempuan penggoda pria Yahudi Yesaya 34 ayat 14 diyakini menulis tentang Lilith, satu di antara makhluk malam yang ada Dua, Naamah Selain Lilith, ada Naamah, ibu segala setan Namun Naamah tidak sepopuler Lilith, meski Naamah dipercaya bisa menggoda pria lewat mimpi Naamah diyakini tinggal di lautan dalam Uniknya, nama Naamah banyak dipilih sebagai nama anak perempuan Yahudi di Israel Tiga penyihir dari Endor Kisah ini juga muncul dari Alkitab Yaitu ketika Raja Israel Saul datang ke pemanggil arwah di Endor Jadi konsep penyihir disini adalah sebagai perantara dengan dunia orang mati Dalam kisah Alkitab, para penyihir dan ahli nujum di Israel sebetulnya sudah dibunuh oleh Raja Saul Namun Saul justru datang mencari penyihir tersisa di Endor 4. Asmodeus Legenda Yahudi populer menyebut Raja Israel Salomo mengeco Asmodeus untuk membantunya membangun baik suci Asmodeus tak lain adalah pangeran setan anak dari Naamah Selain Asmodeus ada pula Masikin, setan tingkat rendah dalam mitologi Yahudi Masikin mendapat kehidupan dari sisa percikan pada hari penciptaan Setan adalah entitas yang dipercaya memiliki percikan kehidupan Namun tidak ada tubuh dan tidak ada jiwa 5. Leviathan Leviathan adalah monster laut raksasa purba yang disebut dalam Masmur, Ayub, dan Yesaya Leviathan berwujud ular naga, buaya raksasa, atau paus Legenda Yahudi kuno menyatakan Leviathan adalah pasangan wanita behemoth 6. Golem Golem adalah kisah monster favorit orang Yahudi hingga sekarang Bermula dari Praha abad ke-16 Ketika seorang rabi bernama Judalo menciptakan makhluk raksasa dari lumpur Atau tanah liat dengan perkataan Emet atau kebenaran Golem berperan untuk menyelamatkan umat Yahudi di Praha dari persekusi Namun Golem menjadi berbahaya sehingga rabi mengakhiri hidup Golem dengan perkataan Met yang artinya mati Dari toko Golem inilah kemudian lahir kisah Frankenstein 7. Dibik Roh jahat dalam mitologi Yahudi yang masih menempel pada jiwa orang yang hidup Dibik menyebabkan penyakit mental dan penciptaan kepribadian terpisah Orang Yahudi percaya Dibik inilah yang membuat orang kerasukan Saudara, meski orang Yahudi dikenal sebagai ahli kitab Namun faktanya, orang Yahudi pun ternyata ada yang percaya horor dan makhluk-makhluk gaib Mirip kan dengan orang Indonesia Salam damai dari Fakta Israel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!